Halo, selamat datang di terjemahan Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 115 sampai 116. Dua halaman, karena banyak tugasnya. Nah, kita terjemahkan terlebih dahulu di halaman 115. Kita akan bekerja dalam kompok. Kita akan belajar menulis pengumuman dalam bentuk yang benar. Ini yang akan kita lakukan. Jadi, yang pertama, kita lanjut sekerja dulu ya. Kita akan mempelajari contoh secara kesama. Nah, kita lihat contohnya. Kamu bisa bermain di halaman sekolah, Tetapi tidak boleh membawa anjing, ya, membawa anjingmu. Salam, Irfan. Jadi, si Irfan. Jadi, tugas kita kali ini adalah membuat pesan kepada teman atau orang tua atau orang lain berdasarkan, nah, pengumuman-pengumuman yang diberi pada halaman 212 sampai 214. Ya, yang terjemahannya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, lihat di, apa ya, di playlist. Kedua, kita akan menulis catatan itu secara benar di selembar kertas. Kita akan menggunakan kamus, mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Jika ada mana salah, tanya guru. Nah, ini dia. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini. Anda bisa main di halaman sekolah, tetapi tidak boleh bawa anjing. Nah, jadi berdasarkan pengumuman yang di halaman, kita lihat. Yang tidak boleh, hanya ini. Ini dia. Berdasarkan membuat catatan tadi, notice tadi ya, pesan tadi, ya, pesan. Coba kita lihat di halaman, di contoh yang kedua. Bu, ketika kamu melihat kepala sekolah hari ini, tolong matikan handphonenya. Salam sayang dari Uni. Jadi, dia yang ini, dari Uni ini, berdasarkan pengumuman dari, kita lihat, yang tidak boleh bawa HP. Nah, ini dia. Penggunaan HP dilarang di halaman sekolah. Jadi, kamu buat pesan-pesan kepada orang lain berdasarkan pengumuman di halaman 212 sampai 214, ya. Itu dia. Ini dia. Misalnya, orang tua yang datang, tidak boleh bawa makanan dan minuman di, bisa saja, berdasarkan ini, bisa juga kamu buat seperti ini, contohnya. Jangan bawa makanan dan minuman ke sekolah, ya. Karena dilarang. Atau juga ini, kepada kakak, misalnya. Kalau misalnya bawa mobil di sekitar sekolah itu, tolong kecepatannya jangan melebihi dari 20. Nah, seperti itu. membuat pesan ke orang lain berdasarkan pengumuman yang diberikan pada halaman 212 sampai 214, ya. Itu tugasnya. Nah, kita lanjut ke halaman berikut. Nah, jurnal. Kita buat jurnal. Di jurnal kita, masing-masing dari kita akan menuliskan refleksi atas proses belajar-mengajar. Kita akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Apa yang telah kita pelajari dalam bab ini, ya. Nah, saya telah baru saja mempelajari ya, apa pelajarannya. Nah, kalau untuk sekarang ini kita belajar bagaimana memahami dan menuliskan pesan pendek atau pengumuman-pengumuman yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang kita pelajari pada bab ini. Nah, yang kedua, aktivitas apa yang paling disukai? Nah, ini tergantung dari proses belajar di kelas ya, mana aktivitas yang paling kamu sukai dan nah, yang ketiga yang tidak disukai. Yang paling sulit, bukan disukai ya, tidak disukai. Yang paling sulit, ya, aktivitas atau kegiatan yang paling sulit. Jadi, yang suka dan yang sulit. Tergantung ke kegiatan di kelas. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Jadi, disini guru barangkali akan menanyakan kepada kalian apa refleksinya, apa yang telah kita pelajari, yang mana yang paling mudah atau paling suka, paling sulit dan apa yang harus dilakukan. Serta, mungkin disini guru juga akan melaksanakan remedi atau semacam evaluasi diri, ya, ya, atau mungkin juga guru memberikan tambahan, ya, kalau kalian belum memahami secara utuh konsep pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk bab ini. demikianlah untuk yang kali ini, ya, mudah-mudahan terjemahan ini bermanfaat, ya, dan jangan lupa untuk subscribe dan like videonya, dan juga jangan lupa sampaikan kepada teman-teman, kawan, ya, guru tentang video atau channel ini, sehingga bisa bermanfaat bagi kalian untuk belajar bahasa Inggris di SMP. Nah, sampai jumpa. di SMP.